bisa terlihat jelas Mas Hafiz suara saya terdengar jelas juga jelas Pak layar dan suara terdengar dengan jelas layarnya terlihat dengan jelas suaranya terlihat dengan baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat pagi perkenalkan Bapak Fahruddin Sujarwo kita rumah belajar dari Provinsi Jawa Tengah menyapa Bapak Ibu, pendamping, anak-anakku di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Mauke dan aku SMA sekolah menengah atas apa kabarnya mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat tetap di rumah kita berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir karena bagaimanapun pendidikannya terlebih menyenangkan di sekolah bisa lebih enak bisa berinteraksi jadi interaksi dengan dulu dengan teman-teman kondisi seperti ini memaksa kit memaksa kit untuk tetap berada di rumah dan segala aktivitas itu dikerjakan secara dari dan aku sekalian untuk penjelasan untuk kali ini saya akan menjelaskan untuk teknis cerdas cermat dari Sapa DRB yang diselenggarakan oleh Pusdatin Pusat Data dan Teknologi Kementerian dan Pusat Kebudayaan untuk teknis ini khusus spesifik akan saya jelaskan yang jenjang SMA pendaftaran untuk cerdas cermat dari ini sudah dimulai sejak tanggal 3 sampai tanggal 5 Mei tahun 2020 dan nanti kalian bisa mendaftar di alamat web berikut yang tertera di layar screen kemudian nah untuk kali ini kita akan membahas menyampaikan untuk penjelasan teknis apa saja yang perlu dipersiapkan dan bagaimana teknis-teknis untuk cerdas cermat dari ini untuk bapak penyisian itu nanti kita akan agendakan pada hari Rabu dan hari Jumat jam 8 waktu Indonesia Barat untuk bapak penyisian hari Rabu dan hari Jumat kemudian untuk bapak final itu nanti akan diagendakan pada hari Sabtu tanggal 9 pukul 8 dan ini jelas sangat menarik ya wajib anak-anak sekolah yang ikuti buat teman-teman yang belum bergabung yang belum tahu bisa diinfokan disebarluaskan informasi ini nah lain kalian bisa mengasah kemampuan kalian untuk memahami materi-materi pelajaran cerdas cermat dari ini juga berhadiah dengan hadiah total 10 juta rupiah untuk selanjutnya adalah mekanisme umum mekanisme umum ini cerdas cermat ini bisa diikuti oleh semua siswa di seluruh Indonesia baik dari pinjam paut SD SMA 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 bahkan SLB dan seluruh peserta dari masing-masing linjang itu mendaftar di tautan ini yang terlihat di layar ditelai daftar clip cerdas cermat dari ini wajib untuk mendaftar disitu nanti anak-anak sekolah ditayangkan form formnya silahkan diisi baik itu nama sesuanya kemudian sekolahnya grup pemimpinnya diisikan untuk menjadikan data kami untuk peserta dari cerdas cermat dari ini kemudian yang ketiga peserta dan pemimpin mengikuti penjelasan teknis dan ujian coba yang dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa 45 Mei jam 9 nah saat ini yang kita sedang sedang kita lakukan ini adalah untuk penjelasan teknis penjelasan teknis sesuai dengan jenjengnya masing-masing kemudian peserta yang mungkin tidak dapat menghadiri mengikuti penjelasan teknis ini bisa diinfokan untuk mengakses channel youtube rumah belajar kemenikbud nanti hasil rekaman ini akan tayang di channel rumah belajar ini adalah apresiasi atau hediah bagi anak-anak sekolian yang berhasil untuk menangkan untuk cerita cermat dari ini itu juara 1 itu nanti hanya ini 900 ribu juara kedua beasiswa 750 ribu dan juara 3 itu beasiswa 600 ribu nah ini untuk jenjang SD SMP SMA SMK ini untuk apresiasinya selain dari itu juga nanti kalian akan mendapatkan sertifikat yang akan nanti diterbitkan oleh Kementerian Penjelitian dan Kebudayaan selain dari hadiah uang lain juga nanti kalian akan mendapatkan sertifikat ini untuk mekanisme khususnya untuk jenjang SMA saya sampaikan cermat dari ini dilakukan secara tim berkelompok dan satu tim itu sebanyak 3 orang ya sebanyak 3 orang dari sekolah ya dari sekolah kalian dan ini bisa mengirimkan lebih dari satu tim dan setiap tim itu tetap daring ya artinya tidak tidak kalian tidak berkumpul kita tetap menjalankan instruksi dari pemerintah untuk tetap menjaga sikil sikil distensing jadi dari rumah masing-masing ya dari rumah masing-masing jadi maksud dari kelompok ini kalian tidak berkelompok berkumpul dalam satu tempat di sekolah itu tidak kalian tetap berada di dalam di rumah kalian masing-masing satu sekolah dapat mendaftarkan lebih dari satu tim kemudian peserta mendaftarkan melalui link melalui tawatan yang ini ketentuan teknisnya yang pertama terdesermat daring atau yang CCD ini diikut secara tim tim terdiri dari tiga peserta dan satu sekolah itu diperkenankan untuk mendaftarkan lebih dari satu tim jadi satu tim itu terdiri dari tiga peserta tiga orang tiga siswa dan di dalam satu sekolah itu diperkenankan untuk mengirimkan lebih dari satu tim sekolah yang mengirimkan lebih dari satu tim itu nanti ketika memulai untuk terdesermat daring ini akan dituliskan nama kelompok contohnya seperti ini SMA-nya apa terus nama kelompoknya apa nanti kita bisa mapping kita bisa petakan oh sekolah ini mengirimkan beberapa kelompok dan namanya ini bisa diidentifikasi kemudian materi cerda-cerwa daring ini terdiri dari lima jenis mapel lima jenis mapel kita identifikasi dari mapel-mapel yang ada di SMA itu menjadi lima jenis yaitu matematika mapel IPA mapel IPS mapel bahasa dan mapel umum jadi kalian satu tim itu bisa berkolaborasi antara satu peserta itu nanti siswa dari kelas IPA satu dari IPS satu dari bahasa boleh silahkan diperkenalkan untuk anggota timnya tidak ditentukan IPA semua IPS tidak malah disarankan kalian bisa berkolaborasi antara kelas IPA IPS dan bahasa saya ulangi lagi untuk materi terlacar matematika ini terdiri dari lima mapel yaitu mapel matematika mapel IPA mapel IPS bahasa dan umum mapel matematika sudah jelas mapel mapel matematika sudah jelas mapel IPA itu nanti terdiri dari mata pelajaran fisika kimia dan biologi mapel IPS itu terdiri dari mata pelajaran sosiologi geografi dan ekonomi dan mapel bahasa itu nanti akan ada guru bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sedangkan untuk mapel umum selain dari mapel tersebut seperti mapel informatika mapel informatika dan beberapa soal yang terkait dengan makhluk itu dimajar mapel yang nanti akan diujikan dalam terdiri dari yang keempat terdiri dari terdiri dari terbagi menjadi dua babak yaitu babak penyusian dan babak pendal babak penyusian itu bisa terdiri dari beberapa gelombang nah ini kan sudah banyak ya kalian sudah terdaftar nanti nah itu bisa bisa dalam satu gelombang atau bisa dalam dua gelombang untuk teknisnya seperti apa nanti kalian bisa mengikuti informasi selanjutnya di grup telegram nanti akan sampaikan di akhir kemudian babak penyusian itu terdiri dari 20 soal 20 soal dengan durasi waktu itu 20 menit ulangi ulangi lagi untuk bagi babak penyusian itu terdapat 20 soal dengan durasi waktu maksimal 20 menit dengan komposisi soalnya terdiri dari 4 soal bahasa 4 soal matematika 4 soal IPA 4 soal IPS dan 4 soal untuk pelajaran umum jadi ini kita usaha untuk memadukan antar ciri khas program jadi tidak ada terdiri dari matematika hanya untuk kelas IPA hanya untuk kelas PS jadi semua mapal itu kita ujikan dalam dalam matematika terdiri dari ini 3 tim dengan skor tertinggi itu nanti akan melanjutkan ke batas final jadi di batas pengusian ini nanti kita ambil yang 3 terbaik dengan skor yang tertinggi kemudian nanti akan masuk ke batas final yang nanti akan akan langsung pada hari Sabtu yang ketujuh batas final itu terdiri dari 30 soal 30 soal dengan durasi waktunya itu 30 menit dan untuk komposisi soalnya itu terdiri dari 6 soal bahasa 6 soal matematika 6 soal IPA 6 soal IPS dan 6 soal hukum sama hampir sama seperti yang bapak pencian cuma untuk kuantitasnya itu lebih banyak kalau untuk pencian itu 20 soal kalau yang final itu 30 soal dengan kalau durasinya lebih banyak lagi jadi dengan asumsi 1 soal itu seperti yang bisa mengerjakan dengan dalam durasi 1 soal yang terakhir adalah serta cermat dari ini akan menggunakan aplikasi kuisis akan menggunakan aplikasi dan itu nanti akan disampaikan teknisnya nanti ketika hari pelaksanaan dan ini adalah link link untuk kalian gabung bersama bersama grup peserta serta cermat seperti RB jadi dari setelah kalian menyimak dari penjelasan teknis kali ini langkah selanjutnya nanti kalian akan bisa berkoordinasi kita akan saling terus komunikasi akan terus berjalin melalui grup telegram ini jadi ini kalian silakan kalian bergabung di grup telegram bisa diketikkan di browser nanti kalian akan masuk ke grup dari telegram dari untuk teknis dari serta cermat cari ini nah ini seperti ini ini sudah ada yang sudah masuk nanti diharapkan kalian bisa masuk bergabung ke grup ini baik anak-anak sekolah yang berbahagia terima kasih atas perhatiannya jika ada pertanyaan silakan sampaikan di saya kembalikan waktu ke mas Hafiz silakan mas Hafiz baik terima kasih untuk Pemba Rudin yang telah memberikan penjelasan terkait penjelasan teknik untuk cerdas-cermat dari Sampadu Tarumah Belajar ini nah untuk Sampadu Tarumah Belajar jika ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentarnya nah ini tadi Rahmania nih Assalamualaikum Kak mau nanya teman satu timnya boleh beda jurusan enggak Kak oh ya sudah dijawab tadi ya boleh sudah malah disarankan untuk beda jurusan karena untuk materi yang akan diujikan itu kan lintas lintas program ada IPA dan IBA mungkin ada beberapa siswa yang mungkin enggak paham untuk pelajari IPA karena memang tidak mendapatkan materi tersebut disarankan malah bisa berkolaborasi dengan lintas jadi jawabannya boleh ya nah ini ada juga Pak yang bertanya Pak boleh lihat buku enggak sih Pak lihat buku ya ini kan ditentukan sama waktu ya jadi kalau memang tidak tidak ada ketentuannya disini tidak ada ketentuannya untuk bisa melihat buku atau tidak tapi nanti apakah dengan ketika kalian melakukan aktivitas itu nanti waktunya akan tidak mencukupi bisa mencukupi jadi perlu diperhatikan juga nanti kalian menentukan itu nanti ada durasinya apakah dengan aktivitas kalian melihat sumber referensi lainnya itu nanti bisa memenuhi mungkin itu ya pertimbangannya itu durasinya diperhatikan baik oke jadi seperti itu jawabannya untuk saat ini belum ada cuma untuk kalau kita terkendala oleh waktu ya pak karena waktunya yang kita berikan hanya sedikit untuk sahabat rumah belajar untuk bisa menjawab pertanyaan yang diberikan nah pak ini juga yang bertanya Pak kalau seandainya yang ikut ini berbeda sekolah boleh gak sih pak satu tim beda sekolah tim beda sekolah kalau di form pendaftaran itu itu memang untuk cerda-ceramat itu satu sekolah ya jadi atas nama sekolah tidak beda sekolah ya jadi satu sekolah dengan satu sekolah tersebut ada beberapa siswa dalam sekolah tersebut nanti kalau misalnya beda sekolah agak kesulitan juga baik itu kaliannya ataupun politiknya jadi ini ketentuan untuk dalam satu sekolah jadi terdekat sebat ini satu tim terdiri ada tiga peserta dalam satu sekolah ya oke jadi ketentuan awalnya itu adalah sekolahnya baru pesertanya bukan pesertanya dulu baru menentukan sekolah-sekolah mana jadi sekolahnya dulu ya satu sekolah baru siswa oke berarti jawabannya tidak boleh beda sekolah harus satu sekolah nih sahabat rumah belajar nah terus pak ini ada juga nih sahabat rumah belajar yang bertanya nih sebentar ini ada yang bertanya pak apakah daftarnya harus lewat sekolah oh tidak daftarnya melalui link yang sudah disediakan tadi itu ya yang sudah disediakan di gimana nah ini ditulai daftar pada serba pairing jadi melalui link itu ya tidak tidak kalian bisa menyampaikan saja kepada guru mata pelajaran misalnya kalau guru saya mau ikut mapel ini tapi tidak ada ketentuan khusus kalian harus dengan membawa surat keterangan dari sekolah tidak ada jadi ini lebih fleksibel kalian bisa mendaftarkan ini sama sekolah kemudian tentukan siapa teman-temannya kemudian nanti kalian tinggal menyampaikan saja pak saya mau ikut oke jadi seperti itu sahabat rumah belajar menghubungi dari guru ya guru sahabat rumah belajar memberitahu bahwa sahabat rumah belajar ingin mengikuti cerita tempat dari ini ya pak ya iya betul tidak disini tidak ada ketentuan kalian membawa surat keterangan dari sekolah itu tidak ada jadi lebih fleksibel kalian menghubungi saja dan mendaftarkan melalui link sudah kami sediakan nah oke ini ada yang bertanya lagi nih pak dari Ahmad Tanhar kak gimana kak kalau gak ada guru pemimbing masih boleh tetap ikut kah tidak ada guru pemimbing tidak ada gurunya sekolahnya apa gak ada gurunya atau wali kelas gak apa-apa kan pasti ada guru ya mungkin maksudnya gini pak siswa-siswanya itu mendaftarnya mandiri tanpa izin ke sekolah terlebih dahulu boleh atau tidak sehingga mereka karena mandiri jadi siswa tersebut tidak izin ke sekolah sehingga tidak ada guru pendamp guru pembimbingnya pak boleh atau tidak apakah tetap harus lapor ke sekolah sehingga mendapatkan guru pembimbing atau dia bisa langsung datar aja tanpa mencari guru pembimbing dari sekolahnya oh gitu karena sepertinya dari peserta technical meeting kali ini banyak juga siswa-siswa yang mendapatkan informasi ini bukan dari sekolahnya tapi dia mendapatkan informasi sendiri mungkin dari rumah belajar atau dari sosial media sebentar-sebentar ini form registrasi ketika kalian mendaftar cerita sempat dari misafat di HP ini terlihat terlihat mas Hafiz ini terlihat jelas ini form registrasinya ya iya pak terlihat dengan jelas oh iya baik disini nanti kalian akan mengisikan untuk ini formulif terlihat cepat ya kalian bisa mengisikan disini ini nama kelopoknya apa sesuai tadi ya nama kelopoknya seperti ini jadi sekolahnya apa terus nama kelopoknya kalian tuliskan disini kemudian nama pesertanya nama-namanya siapa ini nama siswanya 1 2 3 kemudian nama sekolahnya apa nah ini tadi yang saya maksudkan ini hanya untuk dalam satu sekolah tidak bisa lintas sekolah kemudian kalian tuliskan disini asal provinsinya misalnya atau provinsinya dari Jawa Tengah kemudian dari asal kabupatenya kabupatenya dari sekolahnya ini mana misalnya kabupatenya sekolah itu ada di Semarang kemudian kalian tuliskan nomor handphone perwakilan peserta masih salah satu saja dari kalian kemudian ini kalian tuliskan nama email email perwakilan dari peserta dan disini ada ketentuan untuk kalian memasukkan nama kemudian jadi kalian kalian cuma menghubungi saja kalian punya wali kelas ya kalian tuliskan wali kelasnya aja gak apa-apa kalian tulis kalian sampaikan ke wali kelas pak saya mau ikut serda-sermat yang disini keren persyaratan administratif tidak ada persyaratan administratif yang menyulitkan begitu mas berarti berarti para siswa-siswa yang ingin ikutan tetap harus lapor dulu ke gurunya yang minimal ya Pak Farudin supaya mendapatkan doa harus dapat doa juga supaya bisa menang carja-sermatnya begitu ya Pak iya betul sekali minta izin ke guru makan mudah-mudahan kalian sukses ya siapa tahu dapat sanggung dari wali wali kelasnya ini Pak ada juga nih yang bertanya saya sudah mendaftar tapi saya tidak mencantumkan nama gurunya karena saya mendapatkan informasi bukan dari sekolah melainkan dari IG-nya Kemdikbud itu bagaimana Pak oke ya nanti nanti kita kita sampaikan informasi lebih lanjut nanti di grup telegram pastikan kalian join ya di grup telegram ini ya p.me garis meeting serta sermat sapa DRT nanti kalian akan bergabung di grup telegram ini di grup telegram ini sudah tempat dari nanti untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan di grup telegram ini untuk kami teknis yang mungkin belum sempat tersampai oke kemudian ini Pak dari ada guru pembimbing yang bertanya ini Pak mungkin tadi sudah sempat Pak Rudin jelaskan ya apakah dalam pelaksanaannya harus berkumpul bertiga dalam satu tim atau terpisah di rumah masing-masing mungkin bisa dijelaskan kembali Pak baik terima kasih untuk teknis pengaksanaan dari serda samat dari ini itu tetap menjalankan dari instruksi pemerintah untuk menjaga digital distancing jadi masing-masing siswa yang mengikuti serda samat ini itu berat dari rumah masing-masing tidak berkumpul di sekolah tidak berkumpul di sekolah jadi tetap berada di rumah masing-masing ini untuk teknis untuk di dalam aplikasi dalam satu kelompok tapi untuk fisiknya anak-anak itu nanti ada di rumah masing-masing tidak ber tidak berkelompok di sekolah jadi tidak tidak ada tidak ada satu satu momen dimana siswa itu berkumpul tidak ada bangkat dari berasal dari rumah masing-masing begitu iya baik jadi begitu penjelasannya terkait siswa berkumpul atau mengerjakan di rumah masing-masing dan jawabannya adalah siswa tetap mengerjakan dasar mat ini dari rumah masing-masing seperti itu ya Pak iya betul sekali dan ini ada yang bertanya juga nih Pak terkait apakah join kuisisnya hanya perwakilan kompok saja atau harus semua anggota yang join Pak ya join kuisisnya nanti untuk semua ya semua peserta ya untuk semua peserta semua peserta itu join di kuisis itu itu nanti untuk teknis kuisis seperti apa itu nanti akan kami sampaikan detailnya ketika pelaksanaan untuk teknis kuisis seperti ini paling tidak kalian memahami untuk teknis dari pelaksanaan dari dari untuk teknis aplikasi nanti akan untuk lombanya nanti akan dimulai dimulai jam 8 ya eh sampaikan sekali lagi untuk kebapak penyusian itu dari jam 8 jam 8 babak final hari-hari rabu dan sedangkan babak final itu hari sabtu jam 8 dan untuk komunikasinya kita tetap melalui webex fitcon ini untuk teknis tetap disampaikan dibuka diintroduksi dari seperti biasa oke paling ingin bantu mengingatkan untuk sahabat rumah belajar yang mendaftar mungkin bisa diawali dengan nama sekolah kemudian strik baru nih nama timnya seperti yang telah Pak Farudin cantumkan di poin nomor 2 dalam ketentuan teknis ini kalau sudah ada yang terlanjur tidak menulis nama sekolah bagaimana Pak sudah enggak apa-apa nanti di di aplikasi kuisisnya itu nanti akan di situ lihat nulisnya ya sudah kalian sudah sudah tidak di form registrasi tadi tidak kalian cantum seperti teman-teman enggak apa-apa nanti ketika pas di aplikasi kalian mengetikan sesuai dengan format yang sudah ditentukan gitu oke baik sobat rumah belajar ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Pak Farudin terkait ketentuan teknis untuk cerda smart daring ini jika masih ada pertanyaan silahkan komentar oh iya ini Pak yang bertanya juga Pak Pak ini kalau untuk yang kelas 12 mengikutan ini sudah dianggap lulus atau bagaimana Pak untuk kelas 12 kelas 12 kemarin kami tidak tidak apa membahas masalah itu ya tapi gimana Mas Hafiz ini tidak ada ketentuan ya di sini tidak ada ketentuan kelasnya soalnya baik di mekanisme umum di mekanisme umum atau mekanisme khusus itu tidak ada ketentuan kelasnya kelas 10 11 12 itu diperkenankan untuk mengikut semuanya ya jadi kalau kalau merujuk dari ketentuan dari mekanisme umum ini ini tidak masalah sih soalnya tidak ditentukan harus kelas 10 harus kelas 11 atau kelas 12 kelas 12 tidak boleh di sini tidak ada ketentuannya kalau merujuk dari mekanisme atau ketentuan ini itu kelas boleh kelas 10 kelas 11 atau kelas 12 Mas Hafiz kelas 12 kan sudah lulus oh iya gimana Mbak Dona ada info terbaru kelas 12 sudah lulus kelas 12 sudah lulus iya jadi kelas 12 tidak boleh Mbak Dona ya iya oke karat tadi jadi yang diperkenalkan kelas 10 dan kelas 11 Mbak Dona Mbak Dona ada lagi yang mau disampaikan mungkin tambahan yang sudah saya sampaikan sudah cukup nanti info info-info berikutnya boleh ke channel telegram yang sudah di-share kan oh iya pastikan kalian bergabung di grup telegram ini ya anak-anak sekalian nanti untuk informasi selanjutnya nanti akan kami sampaikan di telegram oke jadi yang belum gabung ya di telegram silahkan langsung saja teman-teman unduh aplikasi telegram kemudian silahkan teman-teman klik link yang telah dibagikan di kolom komentar yakni t.me garis miring cerdas cermat sapa drb kecil semua dan tulisannya digabung oke ini ada juga yang bertanya pak nanti akan mendapatkan tiagam atau tidak sih pak ya baik untuk award atau hadiah itu nanti kalian akan mendapatkan mendapatkan piagam dapet piagam dan piasiswa uang piasiswa jadi piagam nasional ini diterbitkan oleh peserta tim ribut piagam nasional itu nanti untuk tiga terbaik untuk tiga terbaik dapatkan piagam nasional dan juga piasiswa suara satu itu 900 ribu suara 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 1000 ribu dan suara 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 itu pasti kalian mendapatkan piagam oke jadi nanti akan mendapatkan piagam ya dalam bentuk sertifikat ya untuk teman-teman sahabat rumah belajar yang berhasil menjadi juara ya dalam serda-sermat daring sahabat diterima belajar ini nah untuk sahabat rumah belajar apakah ada lagi yang ingin ditanyakan silahkan masih kami tunggu untuk sahabat rumah belajar menulis di kolom komentar ya nanti untuk penjelasan teknisnya mungkin akan kita bagikan juga di grup telegram ya Pak ya ya untuk teknis aplikasinya ya mungkin ya tapi kalau untuk teknis pelaksanaan seperti apa ini sepertinya sudah jadi untuk mungkin untuk sahabat rumah belajar yang belum pernah menggunakan aplikasi kuisis mungkin bisa dibuka terlebih dahulu untuk melihat nih model aplikasi kuisis itu seperti apa supaya teman-teman nanti pada saat pelaksanaannya tidak bingung nih cara menggunakan aplikasi kuisisnya untuk menjawab soal yang kita berikan seperti apa ya gitu ya betul sekali dan itu nanti poin ya poin yang tertinggi itu ya ya kemenangnya ya jadi kalau betul nanti ada poin kalau salah nanti poinnya berkurang gitu ya jadi pastikan jadi pastikan betul-betul untuk untuk menjawab apa dengan dengan sebaik-baiknya nah tadi kalau misalnya ditanyakan boleh buka-buka atau tidak tidak ada ketentuan sebenarnya ini tidak ada ketentuan kalian boleh buka-buka atau tidak tapi kalian perlu kalian perhatikan itu adalah durasinya jadi dengan dengan 20 ketika Bapak di sini kita ada 20 soal dan durasi waktu 20 menit asumsinya 1 soal itu 1 menit apakah kalian bisa dengan aktivitas tersebut dengan aktivitas tersebut kalian membuka buku atau berusaha di internet jadi itu yang perlu kalian perhatikan dan soalnya konteksual nanti ya jadi hots ya higher thinking skill jadi disitu nanti ini bocoran sedikit ya soal itu nanti akan ada stimulusnya dulu ya kurang lebih sama seperti soal UN ya soalnya soal penyusun soal dari cerda-cerda teribadi kawan-kawan dari ada beberapa juga kawan dari penulis soal UN jadi ada stimulusnya ada stimulusnya kemudian baru masuk pertanyaan dan itu diperlukan diperlukan pemahaman yang cepat dan tepat diperlukan pemahaman yang cepat dan tepat ya itu sedikit bocoran aja ya jadi untuk mata untuk mata pelajarannya soal-soalnya itu cukup hot oke berarti nanti untuk yang menjadi pemenang pun selain jawabannya harus tepat juga jawabannya harus cepat ya Pak ya jadi yang tercepat dan tertepat gitu ya supaya teman-teman bisa berada di urutan atas seperti itu ya mungkin untuk terkait teknis apabila ada skor yang sama akan diambil yang mana gitu ya Pak itu akan dijelaskan sekarang atau nanti pada saat hari H gitu Pak untuk skor yang sama ya jika ada yang sama itu mungkin nanti kita akan mungkin ya akan ada untuk pertanyaan langsung ya pertanyaan melalui nanti vikon vikon di final ya mungkin ya seperti itu jika memang betul-betul ada ya ada 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 kelompok ada ada tim dengan jumlah poin yang sama nanti kita jelaskan di grup lah kita jelaskan ya baik intinya teman-teman sahabat rumah belajar jangan lupa untuk bergabung di grup telegram yang telah kita buat ada di link t.me garis miring cerdas cermat daring sapa DRB terus sahabat rumah belajar langsung saja nih yang belum bergabung silahkan langsung bergabung ya bersama kita soalnya untuk informasi-informasi lebih lanjutnya akan kami sampaikan melalui grup telegram nih kepada semua kepada seluruh sahabat rumah belajar tentunya oke dari Pak Fahruddin apakah ada yang ingin dibagikan lagi kepada teman-teman oke anak-anak sekalian oke saya saya resum kembali ya apa yang saya sampaikan itu ya tersebut ini mungkin ada beberapa kawan-kawan ada itu sekalian anak-anakku sekalian yang tadi terlalu bergabung saya simpulkan kembali untuk teknis dari cerita cermat daring sapa DRB untuk jenjang SMA ini rangkum kembali untuk pendaftaran dari tanggal 5 sampai tanggal 3 sampai tanggal 5 link berikut ya link berikut kalian bisa langsung raftar kemudian untuk penjelasan teknisnya hari ini dan besok ya penisian itu nanti akan diagendakan hari Rabu dan hari Jumat jam 8 pagi untuk Bapak Fina hari Sabtu 9 Mei jam 8 pagi juga jadi kalian selain bisa mengasah kemampuan kalian dari memperoleh pembelajaran kalian juga bisa memperoleh hadiah hadiah menarik dengan total 10 juta rupiah kemudian nah teknisnya kalian mendaftar ya mendaftarkan melalui yang berikut yang berikut kemudian ada beberapa award hadiah yang bisa kalian dapatkan kalian mendapatkan hadiah kalian juga mendapatkan biaya gam nasional yang nanti akan diberikan kepada juara 1 juara 2 dan juara 3 itu teknis SMA-nya ini diikuti satu tim dalam satu sekolah tim dalam satu sekolah satu tim itu berbeda dari 3 satu sekolah diperolehkan untuk mengirimkan lebih dari satu tim untuk bagi kalian yang belum mendaftar kalian silahkan tuliskan nama kelompoknya dengan format berikut nama sekolah kemudian kelompok siapa untuk materi terdiri dari mata pelajaran matematika IPFS bahasa dan umum ini terdiri dari 3 ciri khas program kimia fisika biologis dan IPFS itu sosiologi geografi dan ekonomi terdiri 2 babak yaitu babak penyisian babak penandang dan ini nanti untuk babak penyisian ada 20 soal yang kalian harus kerjakan dengan durasi 20 menit dan komposisi dari babak penyisian ini terdiri dari 4 soal bahasa 4 soal matematika 4 soal IPA 4 soal IPES dan 4 soal umum dan dari babak penyisian ini dengan 3 timen tertinggi skor tertinggi itu nanti akan kita akan melanjutkan ke babak penandang di babak penandang ada 30 soal dengan durasi waktu 30 menit dengan komposisi soal yaitu ada soal bahasa 6 matematika 6 IPA 6 IPES dan nantinya untuk setelah tempat ini nanti akan diselenggarakan dengan aplikasi kuisis kalian yang mungkin masih awam baru mendengar aplikasi kuisis silahkan browsing dulu di internet seperti apa untuk teknis aplikasi kuisis nanti akan kita sampaikan di apa nanti ini oke kalian di apa untuk bisa bergabung bersama grup grup peserta di telegram kalian bergabung melalui link yang sudah disediakan di kolom itu aja mungkin rangkumannya semoga sukses kalian siapkan sebaik-baiknya sebaik-baiknya pilih anggota tim sebaik-baiknya saya sarankan yang kolaborasi antara yang IPA dan IPS dan bahasa supaya kalian bisa memahami oke terima kasih oke baik terima kasih Pak Farudin yang telah memberikan penjelasan kepada sahabat rumah belajar terkait Cerda Cermat Daring Sahabat Dutra Rumah Belajar edisi spesial hari pendidikan nasional tahun 2020 nah untuk Bu Dona apakah ada tambahan kalau saya cukup saya ada catat pertanyaan-pertanyaan di kolom chat nanti mungkin akan bisa disampaikan jawabannya kalau terlewat di channel telegram kita ya baik terima kasih banyak Ibu Dona dan untuk sahabat rumah belajar pastikan untuk sahabat rumah belajar tetap mengikuti sosial media dari kami ya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait program yang diadakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih tepatnya program-program yang berkaitan dengan rumah belajar ya silahkan langsung kunjungi at belajar.camdikbud untuk di Instagram kemudian untuk di Facebook teman-teman bisa mengetikan rumah belajar rumah belajar camdikbud dan untuk di channel Youtube silahkan teman-teman cari dengan kata kunci rumah belajar camdikbud ya untuk mengikuti informasi terupdate dari kita ya nah baik jika Pak Farudin sudah tidak ada yang disampaikan lagi sudah cukup oke baik terima kasih untuk Bu Dana bagaimana cukup ya cukup cukup baik terima kasih banyak ya kita ucapkan kepada Pak Farudin dan Bu Dana yang telah menemani kita di penjelasan teknis terkait terdestermat dari sahabat ditaruh rumah belajar tahun 2020 dan sekali lagi saya ingatkan pastikan untuk teman-teman sahabat rumah belajar untuk dapat bergabung di grup telegram yang telah kita buat yang ada di laman T titik M E garis miring cerdas cermat sapa DRB ya sekali lagi T titik M E garis miring cerdas cermat sapa DRB ya jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait cerdas cermat daring ini nah untuk besok berarti masih ada penjelasan lagi ya Pak ya ya untuk teknisnya untuk teknisnya ya baik berarti besok kita akan kembali lagi nih sahabat rumah belajar di waktu yang sama ya ini pukul 9 waktu Indonesia Berat ya penjelasan teknis bagian kedua ya Pak ya ya penjelasan teknis bagian kedua sahabat rumah belajar untuk teman-teman yang belum bergabung silahkan diajak kembali untuk dapat bergabung bersama kita disini untuk mendengarkan terkait penjelasan teknis ya lebih lanjut untuk cerdas cermat daring ini dan jangan sampai tertinggal pokoknya ya dan jangan lupa untuk teman-teman selalu saksikan program-program dari kami program safadut rumah belajar ini di channel utopia rumah belajar ya karena rumah belajar ini bisa diakses teman-teman kapan saja dimana saja dan dengan siapa saja nah baik itu sahabat rumah belajar sekalian saya Hafiz pamit undur diri saya Hafiz beserta rekan kerja saya kami dua pamit undur diri terima kasih atas kehadiran teman-teman semua terima kasih atas kehadiran Pak Farudin Ibu Dona dan Ibu dan Bapak Duta rumah belajar yang telah bergabung bersama kita di sesi penjelasan teknis ya penjelasan teknis sesi pertama ini akhir kata saya akhiri dengan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati